Intro Undang-Undang Omnibus Law ini amat heavy government Memberikan banyak sekali pengaturan detail kepada peraturan pemerintah dan peraturan presiden Ini berbahaya karena bisa banyak muncul kepentingan Apatah lagi sekarang oposisi tidak kuat Yang kedua Undang-Undang Omnibus Law menguatkan sentralisasi kekuasaan ke pemerintah pusat Padahal amanah konstitusi adalah desentralisasi otonomi daerah Ada banyak izin yang ditarik ke pusat Contohnya banyak tidak perlu perda Cukup keputusan kepala daerah Bahkan sebagian ditarik ke pemerintah pusat Diserahkan kepada pemerintah provinsi Ini berbahaya karena yang lebih faham daerah adalah daerah bersangkutan Saya tegaskan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan re-sentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat Tidak Tidak ada Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK Norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat Ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah Dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur di dalam PP atau peraturan pemerintah Terima kasih telah menonton!